Ada sebuah legenda kuno yang dinyanyikan setiap musim panas oleh jangkrik dan tonggeret. Kisah seekor kumbang koksi muda yang pada suatu ketika berperang melawan sebut merah. Beginilah kisahnya. Kisah dimulai dengan diperlihatkan pasangan suami istri yang melakukan perjalanan piknik. Mereka menggelar tikar dan membawa banyak makanan. Karena sang istri sedang hamil dan merasakan sakit perut, mereka pun kembali dan meninggalkan sisa makanannya. Di sisi lain, sepasang kumbang merah melihat telur-telur mereka telah menetas dan mengeluarkan tiga kumbang kecil. Sang ibu mengajarkan caranya untuk terbang dan langsung mengajaknya terbang dengan bebas. Walaupun anak-anak kumbang tersebut masih belum ahli untuk terbang. Saat di jalan, salah satu anak kumbang melihat seekor lalat dan ia menghampirinya. Tapi ia malah dihampiri oleh induk-induk lalat lainnya. Ia pun langsung kabur dan lalat itu mengejarnya hingga membuat ia menghantam batu dan terjatuh ke dalam sebuah lubang. Karena hal itu, kumbang kecil itu kehilangan satu sayapnya. Melihat kumbang kecil itu seperti tak sadarkan diri, para lalat itu pun meninggalkannya. Di dalam lubang itu terdapat hewan lain yang bersembunyi di sana. Karena hujan, ia mencari naungan dengan berjalan kaki hingga menemukan sebuah pohon jamur. Namun saat berteduh, ia melihat banyak mata yang mengintainya. Ternyata itu mata para siput. Kini kumbang kecil pun pergi melalui derasnya hujan hingga ia menemukan tempat berteduh. Malam pun berlalu. Kumbang kecil pun sadar kalau dia berada di tempat bekas piknik manusia sebelumnya. Di sana, ia melihat beberapa kumbang membawa sisa-sisa makanan. Para semut hitam datang. Kumbang kecil kembali bersembunyi lagi di dalam kotak kecil. Dan saat itu, semut hitam membawa kotak tersebut yang isinya sisa makanan dan kumbang kecil. Para semut itu membawa kotak tersebut ke bawah gunung dan melalui bebatuan. Saat melewatinya, kotak tersebut jatuh dan menghamburkan makanannya. Semua semut hitam itu kembali membuat makanan itu ke dalam kotak lagi. Di sana, pemimpin semut hitam melihat kumbang kecil yang tergeletak. Namun, tiba-tiba mereka mendapat masalah. Di mana seekor kadal datang, dan para semut pun bersembunyi di balik makanan-makanan yang terjatuh tadi. Si kumbang kecil tadi langsung terbangun, dan kembali masuk ke dalam kotak makanan lagi. Di sana, ia mengeluarkan suara bising dari dalam kotak, dan membuat kadal itu kabur meninggalkan mereka. Pimpinan semut berterima kasih kepadanya. Kini perjalanan mereka diteruskan bersama kumbang kecil tersebut. Karena tidak tahu jalan, pimpinan semut pun memberikan sinyal kepada temannya yang berada di sarang, agar bisa menuju jalan yang benar. Setelah mengetahui jalan mereka, perjalanan pun dilanjutkan. Akan tetapi, mereka mendapat masalah lagi, di mana para semut merah menghadang mereka. Pemimpin semut hitam memberikan satu makan untuk mereka, namun sepertinya tidak cukup untuk para semut merah. Saat semut hitam melanjutkan perjalanannya melalui jalan yang lain, para semut merah mengejarnya. Terpaksa para semut hitam terjatuh bersama kotak itu agar bisa kabur lebih tepat. Tapi, para semut merah mendapat kaleng bekas minuman. Reka pun masuk dan langsung berguling menggunakan kaleng tersebut. Mengejar para semut hitam yang saat itu telah terjatuh ke air bersama kotak makanannya. Kejar-kejaran pun masih dilakukan meskipun di air. Rintangan demi rintangan mereka lewati. Hingga kotak makanannya menghantam batu, dan hal itu membuat kumbang kecil terjatuh ke dalam air. Dan ia mendapat masalah. Seekor ikan seperti piranha mengejarnya. Ia pun nyaris dimakan ikan tersebut. Untungnya, ia berhasil menghindarinya dan membuat ikan itu menghantam sebuah batu. Tapi sang ikan pantang menyerah dan terus mengejarnya. Para semut hitam pun bersatu untuk menyelamatkan, dan kumbang kecil pun berhasil diselamatkan. Setelah itu, mereka harus melewati air terjun yang sangat tinggi, begitu pun para semut merah yang berada di belakangnya. Setelah terjatuh dari air terjun tersebut, untungnya para semut hitam dan kumbang kecil selamat bersama kotak itu. Dan, para semut merah, kalengnya malah menancap di dasar air. Mereka pun harus keluar dari kaleng itu dan naik ke permukaan. Kini kotak makanan semut hitam terdampar di batu, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa sisa makanannya satu-satu. Para semut merah pun mengetahuinya dan terus mengejarnya hingga malam hari. Di sini para semut hitam beristirahat, dan para pemimpin mereka berjaga di atas batu bersama kumbang. Siang hari tiba, mereka meneruskan perjalanan melewati sebuah jalan. Di sana malah ada sebuah mobil yang lewat. Untung saja, pemimpin semut hitam itu sangat cerdas, sehingga mereka tidak terlindas mobil tersebut. Sedangkan semut merah dan para prajuritnya kabur untuk menghindari mobil tersebut. Pimpinannya pun semakin marah terhadap para semut hitam itu. Setelahnya, para semut hitam berhasil membawa makanan ke sarang mereka, dan pimpinannya memerintahkan prajuritnya untuk membawa makanan ke sarangnya. Tapi kumbang kecil merasa tidak pantas berada di sana. Karena mereka bukan kawanannya, namun pemimpin semut hitam tetap mengajaknya masuk, dan akhirnya, ia pun masuk. Di dalam, mereka memberikan makanan yang didapat kepada sang ratu semut. Ratu semut pun menyukai makanan yang dibawa pemimpin semut bersama kumbang kecil. Pemimpin semut merah mengetahui bahwa semut hitam telah berhasil membawa makanan itu ke sarangnya. Kini ia pun kembali dan memberitahukan hal itu kepada ratunya. Malam hari tiba, semut hitam tidur di sarangnya. Tapi kumbang kecil bermimpi terbang bersama keluarganya, dan memakan buah kesukaan mereka. Ia pun terbangun dan naik ke atas sarang semut, untuk mencoba sayapnya agar bisa terbang lagi. Karena sayap baruhnya sudah mulai tumbuh, ia pun berhasil terbang sedikit demi sedikit. Di sini, pemimpin semut hitam itu mengetahui akan hal itu. Setelah memimpin, semut merah menjelaskan makanan di sarang semut hitam. Ratu mereka setuju untuk mengambil makanan itu. Dengan semua pasukan semut merah, mereka langsung pergi ke sarang semut hitam dan memulai peperangan dengan senjata ketapel mereka. Dan juga senjata seprai yang mereka dapat dari bekas manusia. Semua senjata semut merah dikeluarkan, dan berhasil menghancurkan beberapa bagian sarang semut hitam. Senjata tusuk gigi juga mereka gunakan. Kini semut hitam melawannya dengan menjatuhkan cotton bud, dan juga obat-obatan yang mereka dapat dari bekas manusia. Dan hal itu berhasil melumpuhkan sebagian prajurit semut merah, tapi hanya sebagian. Para semut hitam harus mencari senjata lain agar ampuh bisa melawan para semut merah yang sangat banyak. Sedangkan semut merah terus menyerang dengan senjata ketapelnya. Pemimpin semut hitam dan kumbang kecil meminta persetujuan kepada ratu untuk menyerang semut merah dengan senjata petasan. Ratu pun setuju, mereka langsung mengambil senjata petasan itu di gudang barang mereka. Senjata petasan itu dipersiapkan di atas sarang mereka, tapi semut merah sudah mulai menghancurkan pintu masuk semut hitam. Mereka harus bergegas melawannya, tapi mereka hanya memiliki satu korek api yang tersisa. Untuk menyalakan senjata petasan itu, dengan membaca petunjuk cara menyalakannya, pemimpin semut hitam pun menyalakan korek apinya dan menyalakan senjata petasannya. Akhirnya, satu senjata petasannya berhasil dilontarkan ke prajurit semut merah. Tapi kini korek apinya telah padam. Pemimpin semut merah pun langsung memberikan perintah kepada prajuritnya untuk menyerang lebih cepat. Si kumbang kecil mengingat sesuatu bahwa ada korek api yang tertinggal di tempat bekas piknik manusia. Kini ia ingin membantu para semut hitam dengan mengambilkan korek api tersebut. Dia lepas landas menggunakan pesawat kertas terlebih dahulu dan meneruskannya dengan terbang sendirian melewati hutan, sungai, dan bebatuan. Saat sampai, ia langsung mengambil korek api tersebut. Tapi ada laba-laba yang datang. Kumbang kecil itu sembunyi dan hal itu membuat korek api tersebut dibawa oleh laba-laba. Malam hari tiba, di sarang semut hitam, peperangan masih saja berlanjut. Sedangkan kumbang kecil harus merebut kembali korek api yang dibawa oleh laba-laba di sarangnya. Saat berada di sarang laba-laba, sepertinya ada sesuatu yang mengintai. Kumbang kecil pun masuk ke sarang laba-laba dengan hati-hati. Saat ia melihat laba-laba itu bersama korek apinya, seekor katak ingin memakannya. Kumbang kecil itu mencoba melawannya, membuat sarang laba-laba itu roboh dan membuat katak tertindih di bawahnya. Untung saja, laba-laba itu baik. Ia memainkan sebuah lagu saat kumbang kecil itu tidur dan memberinya sebuah makanan. Kemudian, kumbang kecil ingin membawa korek apinya, dan laba-laba itu mengizinkan. Kumbang kecil itu membawa korek api menuju sarang semut hitam. Di jalan, ia melihat kumbang lain yang sedang diganggu oleh para lalat. Kini kumbang kecil itu menjatuhkan korek apinya, dan menyelamatkan kumbang. Setelah berhasil menyelamatkannya, ia pun meneruskan membawa korek api ke sarang semut hitam. Dan kumbang yang diselamatkannya tidak mau pergi bersamanya. Kumbang kecil telah berhasil membawa korek api tersebut. Para semut hitam langsung menggunakannya dan menyerang pasukan semut merah. Dengan semua senjata petasan mereka, dan hal itu membuat pasukan semut merah mundur dan kalah. Tapi masalahnya, karena senjata petasan itu, senjata spray milik pasukan semut merah meledak, kini sarang semut hitam menjadi terbakar. Semua semut hitam hanya bisa berlindung di dalam sarang mereka. Saat itu pesawat datang dan menghentikan kebakaran itu dengan menjatuhkan air di sana. Hal itu membuat sarang semut hitam kini hancur. Waktu demi waktu telah berlalu. Para semut hitam memulai membangun sarangnya kembali dengan adanya pemimpin semut hitam dan kumbang kecil.